Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa PSSI ngotot abaikan JIS dan akhirnya memilih Stadion Pakansari Bogor Gimana kalau itu hujan? Ya anggap saja seperti main di tengah sawah atau bermandi lumpur Inilah mungkin pilihan PSSI yang menurutnya FIFA versi PSSI itu menganggap bahwa JIS, Jakarta Internasional Stadium itu tidak memenuhi syarat Tapi kalau kenyataannya seperti yang dikemukakan oleh Jack Pro, semua yang disangkakan oleh PSSI itu patah dengan sendirinya yang tempoh hari kita upload itu Karena justru PSSI itu stadion yang memang digunakan, dibangun, didesain supaya standar FIFA Dan konsultannya itu juga yang biasa membuat stadion seperti itu Nah kok PSSI mengatakan, wah itu tidak layak itu stadion JIS itu Nah yang layak seperti apa? Stadion Pakansari Ya sudah barang tentu Anies Baswedan dibegitukan oleh ketua PSSI atau aparatnya PSSI ya senyum saja gitu loh Tidak usah memberikan argumentasi yang logis gitu Orang sudah tahu semua gitu Itu memang beda selera Ya beda selera antara Anies Baswedan yang punya atau warga Jakarta yang punya JIS dengan PSSI yang mengabaikan JIS dan cenderung untuk memilih salah satunya itu adalah Pakansari Ini menjadi rame sekali pemirsa Kebetulan kemarin itu di wilayah Depok, Jakarta, Depok ya Bogor ya dan sekitar stadion itu hujan deras bukan main Ya apakah pemerintah Bogor bisa menutup atapnya dalam beberapa hari yang akan datang? Saya kira enggak juga ya kan? Enggak mungkin lah itu dan memang ketika terjadi bocor itu dipakai untuk bermain ya seperti orang bermain dalam kubangan, kubangan air gitu seperti dalam sawah Ya tetapi enggak apa-apa kalau memang pengen nanti kesebelasan asing itu pulang ke kampungnya kemudian cerita oh kita habis main di stadion yang ada di Indonesia gitu Ya ternyata stadionnya seperti sawah atau seperti kubangan lumpur itu mungkin yang diinginkan oleh PSSI yang menurutnya itulah standar kelayakan yang dipakai Viva versinya PSSI ya bukan Viva versinya Viva ya mungkin seperti itu pemirsa Dan sekarang ya memang akhirnya banyak media menyorot tentang stadion Pakansari itu ya lapangan stadion Pakansari seperti sawah tergenang banjir saat hujan lebat ya Dan PSSI tetap ngotot menggunakan stadion tersebut ketimbang Jakarta Internasional Stadium JIS yang jadi kebanggaan baru warga kota Jakarta Bahkan banyak juga warga di luar Jakarta yang bangga dengan JIS ya Ya kenapa seperti itu? Kayaknya sih alasan politik pemirsa ya Tidak siap melihat kebesaran Anies Baswedan apalagi kalau bosnya BUMN dan lain sebagainya kemudian juga uring-uringan kok Anies saja yang liputan beritanya besar Sementara dia sudah riwa-riwi maunya presiden dan sebagainya banyak duit juga tapi tidak ada sambutan Nah ini mungkin adalah langkah-langkah yang memang digunakan ya Sehingga jatuhnya akhirnya dengan berbagai kepentingan itu memilih Pakansari Ya dan kebetulan kemerin pemirsa hujan deras yang mengguyur kawasan Jibinong Bogor Ya hari Sabtu malam ya memunculkan titik-titik genangan air di lapangan stadion Pakansari Akibatnya Laga Rans, Nusantara, dan Persik Kediri berlaga dalam lanjutan Liga 1 itu Netizen pun ya pada akhirnya rame membicarakan kondisi drainasi lapangan yang sedang dipertimbangkan untuk menggelar pertandingan FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Kurakau, Kurasao ya 27 September 2022 mendatang Itu pemirsa kabarnya itu sekarang ini musim hujan itu sudah maju Ya itu yang sangat dikhawatirkan oleh para netizen itu Gimana jadinya kita mengundang tim dari asing ya kan Masuk ke stadion Pakansari itu kemudian hujan petir dan lain sebagainya Ya atau kalau mungkin seperti itu jadi enggak kelihatan teknik-teknik pertandingannya kan Enggak jelas mana yang hebat mana yang enggak Karena bola tergenang ke bawah air dan lain sebagainya Mungkin itu yang dikendaki ya kita tidak tahu Tetapi kalau orang berpikirnya normal mungkin tidak seperti itu ya Karena mungkin stadion yang tertutup secara sempurna itu baru jis ya Stadion yang lain itu enggak Artinya apa mau hujan lebat atau apa Kalau tempatnya itu di jis pertandingan itu bisa berjalan normal Tapi kalau di Pakansari ya itu seperti main di kubangan Kubangan air atau apa Enggak jelas siapa yang tekniknya bagus atau enggak Mungkin itu juga menjadi pertimbangan PSSI Sehingga ketika misalnya kalah gitu ya Kalah tanding dan lain sebagainya Ada penjelasan yang wajar Tim kita kalah karena tidak biasa main di lapangan yang banyak kena hujannya Kena lumpurnya Ya itu ya enggak tahulah Ya tapi seperti itu Dan memang akhirnya warga net ya Ini di luar ranu ya Di luar para baser ya Kalau para baser itu memang dukungan yang luar biasa terhadap Keputusan PSSI itu Karena mungkin hatinya sakit ya Apa namanya Sudah sedemikian sakit gitu kan Ketika mendengar kabar Jis disingkirkan dari pilihan PSSI Oh girangnya bukan main Tapi warga net yang normal Itu lantas memang membandingkan Stadion Pakansari dengan Jakarta Internasional Stadium Jis yang disebut PSSI Belum layak menggelar pertandingan sekelas FIFA Match Day Dan netizen menyindir PSSI yang memilih Stadion Pakansari ketimbang Jis sebagai Venu Dan sederet akun pun menyoroti PSSI Mementingkan harga sewa yang murah Jadi ada kemungkinan Harga sewa di Apa namanya Di Stadion Pakansari itu lebih murah Pemirsa Dibanding Jis ya Ini kan juga untuk politik ya Untuk simpan-simpan duit lah Siapa tahu talon gubernur atau apa kan Kedepan itu Tetapi justru dengan langkah seperti ini Mau nyalon Wah Repot ini Mau nyalon gubernur kek Mau nyalon presiden kek Ya ketika justru memilih Yang aneh-aneh kayak begini Ya gak usah berharap Ya Dan memang video-video tentang hujan ini Akhirnya banyak liputan Pemirsa Dan inilah takdirnya Ya Kita punya orang-orang Yang berfikirnya memang aneh-aneh itu Ya Mungkin memang mereka biasa Bernafas dalam lumpur Seperti para kecebong Bila itu fiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh